ya harus selamat datang di pertambahantiju.com channel kayaknya pertemanju mau pasang flat besodri INK duk mohon maaf yang kepotong karena pertemanju nggak bawa tripod tambahan yowis ini cuma pakai gorila pot kita taruh di meja aja lanjut pemasangan flat visor di KIT lanjut pemasangan flat visor KIT Vindy Tatu di INK duk yang seperti ini visornya seperti ini banyak seperti video yang lalu visor 4 biji terus aku juga siapin banyak helm yaitu INK duk lah hahaha ini baru ya baru tapi sayangnya apasnya jelala-jelala dapet yang tulisannya Moto Blast harusnya pertama ketujuh disini yuk daripada kebanyakan cerita saatnya kita pasang visor baru pertama-tama adalah kita harus melepas visor lama misalkan aku yang di INK duk yang udah mau nggak pakai ini warna orange mau gak ganti yang baru kita pakai yang cocoknya apa ya mungkin dulu ya blue 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 ini biru ini ini pet visor kondisi kondisi Vendita 2 baru warna biru seteples kanan kiri lanjut new ini adalah petvisor kytv Vindy satu warnanya biru keren sih enggak ada apa-apanya enggak ada racet enggak dapat cuma gini ini bolong buat stopper stop stopper apa stopper pisotnya itu sendiri langsung kita pasang ke TNK2 mirip dengan KYT R10 perlu dirabar apa ya ini bisa ini adalah wujud helm INK Duke pakai flat freezer kytv Vindy satu kesimpulannya berulah keren ciamik nggak begitu gelap udah ya saatnya kita helm kedua helm kedua adalah ini helm baru yang mau tak pakai per 21 September 2018 karena pertama tujuh menganut prinsip lima tahun sekali ganti helm namun di tahun keempat INK Duke udah aku enggak suka pbp-nya udah basah keringat semua tuh cuci enggak bersih enggak bisa bersih enggak bisa ilang kecuali kita ganti ini koron pad cipet dan harganya hampir ya 300 ribu hampir beli baru helm lah setelah beli baru ya wajah tak ngambil stok helm baru di rumah mudik kawano kiri kita ambil helm baru INK Duke ini adalah INK Duke ukuran L pertama tujuh kom ada ada stikernya disini ini adalah hadiah dari Itayama-san dari Suzuki Indomobil Sales dari timnya Mas Pandi yang sudah recent sayangnya udah recent oke INK Duke baru warna hitam terus belakangnya ini masih ada spoilernya ini enggak protol punya INK Duke ini protol dia protol hilang ya wajah ganti baru aja ganti helm baru maksudnya oke yang hitam ini enak dikombinasi dengan bisa black flat visornya warna hitam warna putih warna chrome warna iridium blue namun di INK Duke ini mau tak coba yang chrome gimana tampilannya masih ada stopernya disini stopernya pertanda dia memang visor visor bawaan double visor nya masih buka oke lanjut kita buka gampang ini dia bening terus dalamnya ada apa anti 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 mbun raleri 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 ini mau tak simpen enggak dijual oke ini helm baruku kenapa tapi nya INK Duke ya udah aku dual pool punya INK Duke enak terus sekarang dapat hadiah dari Suzuki INK Duke lagi yowis terima kasih cuma ini ukurannya L ini ukurannya XL busanya sih L masalah XL yowis kita cari light visor yang chrome ini tim blue dan light di chrome chrome kita tarik ini flat visor chrome di kaya Vendita mau tak pasang di INK Duke warna hitam cocok masuklah warnanya kita pasang ke ini masangnya memang kayak R10 ini nah ini siapin tisu buat menghapus bekas masa lalu eh siapin tisu buat menghapus bekas jidik jari bukan masa lalu ya terus kita pasang pasang kanan kiri kanan kiri ini di maling sip itu oke flat visor kaya TV Vendita to Doom silver chrome sukses terpasang di INK Duke warna hitam hasilnya jamik jamik gak rugilah beli kayak gini jadi bingung itu lalu lalu jadi tak jual keren wah waa tapi, apalah علica ff yang gak dipakai dulu tapi oh you you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati